Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kita akan membahas soal Penilaian tengah semester 2 Topat S2 Atau mid semester 2 Bahasa Indonesia SMP Kelas 7 Mulai saja Nomor 1 Bacalah pantun berikut Keju mozzarella Impor dari Belanda Masuk ke negeri elok bahari Ayo ikut vaksin Virus corona Untuk kesehatan dan kekebalan diri Yang merupakan Rima akhir sebagian Terdapat pada Rima akhir sebagian Ingat-ingat ya Baris 1 dan 3 Kemudian Nomor 2 Bacalah Gurindang berikut Silang baris Risih Jangan dicari Tentram rasa hati Dan diri Jagalah hati Jagalah risan Supaya hidup Tidak dalam penyesalan Rima akhir utuh Pada kutipan Gurindang di atas Ditandai nomor Yang utuh ya Jelas itu 1 dan 2 Bacalah gurindang berikut ini Barang siapa mengenal akhirat Hidupnya pasti tidak akan tersesat Jangan mengejar kesenangan dunia Karena itu hanya sementara Ciri umum gurindang Yang tercermin Dalam gurindang di atas Adalah Dihat lagi Nanti di buku paket juga ada Tadi buku yang lain Ya Ciri umumnya yang mana Ya Yang D Terdapat 2 baris Dalam 1 bait Kemudian Terdapat 10 sampai 14 Suku Kata tiap baris Bersajak AA BB Dan seterusnya Perhatikan ya Baris 1 Kan Sajaknya Belakang itu loh T T AA Ya Yang keempat Baris pertama Soal Atau masalah Ya Kemudian Baris kedua Jawaban Misalkan ini Baris siapa mengenal akhirat Hidupnya Pasti tidak akan Tersesat Ini bagian Pertama itu Soal Kemudian Yang Berikutnya Yang kedua ini adalah Jawabannya Nomor 4 Bacalah Pantun Dan syair Berikutnya Untuk mengerjakan Soal nomor 4 Dan 5 Pantunya Satu tahun Sudah Covid di negeri ini Banyak keluarga Berpisah Karenanya Walaupun Belajar di tengah Pandemi Tekad dan semangat Tetap Membarang Itu pantunya Sanjah Sudah BAB ya Kemudian Syair 3M Berdengung Dimana-mana Kita harus Patuh Karenanya Memakai masker Syarat utama Cuci tangan Dan jaga jarak Tetap Waspada Nantikan 5 terakhirnya Itu A semua ya Nomor 4 Perbedaan Pantun Dan syair Yang tampak Pada Kedua Tekst Tersebut Adalah Tadi sudah Saya jelaskan 5 akhirnya Yang tadi Yang pantun ABB Yang syair AAAA Kemudian Nomor 5 Persamaan Pantun Dan syair Yang tampak Padat Kedua Tekst Tersebut Adalah Iya Satu Bait Terdiri Dari Empat Baris Kemudian Soal Nomor 67 Bacanya Sama Tidur Siang Di Atas Di Pan Mata Terkejam Karena Lelah Peganglah Tiket Masa Depan Tiket Adalah Piat Kesekolah Pantun Kemudian Kata Dipan Pada Pantun Tersebut Bermakna Tempat Tidur Dipan Tempat Tidur 7 Nasihat Yang terdapat Pada Pantun Tersebut Adalah Iya Belum Ajarkan Untuk Rajin Sekolah Sebagai Bekal Masa Depan Ini Yang Baris 3 Dan 4 Selanjutnya Ini ada Pantun 1 Pantun 2 Ikan 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 Sahabat Berang Saling Melompat Ke Kanan Dan Kiri Jika Kamu Berada Di Rantau Orang Jaga Perilaku Dan Pandai Membawa Diri Kemudian Pantun Yang Kedua Kantor Dinas Pedangka Di Jalan Kalimantan Di Sana Ada Pak Hati Dan Bususi Teruslah Berusaha Jadi Teladan Relah Cita Dan Raih Prestasi Ini Yang Ditanyakan Perbandingan Nilai Dari Kedua Pantun Tersebut Sudah Pembasah Tadi Kan Pantun Yang Satu Pantun Pertama Tadi Menanamkan Pentingnya Tata Kerama Hidup Bermasyarakat Sedangkan Pantun Kedua Menanamkan Pentingnya Belajar Untuk Cita Cita Ini Kalau Kita Lihat Di Baris Tiga Dan Empat Itu Sebagai Isinya Kemudian Nomor Sembilan Bacalah Syair Berikut Hormati Oleh Para Guru Karenanya Asa Turun Padamu Asa Merasuk Kalbu Pertanda Baik Hati Dan Jiwamu Simpulan Isi Syair Tersebut Jelas Ini Sudah Dari Awal Sudah Jelaskan Untuk Menghormati Guru Yang Telah Memberikan Ilmu Agar Harapan Tertanam Kuat Di Hatimu Ya Sepuluh Ini Syair Juga Wahai Pemuda Kenali Girimu Ialah Perahu Tangsil Tubuhmu Tidalah Berapa Lama Hidupmu Keakhirat Juga Kekal Dirimu Nasihat Yang Dapat Kita Temukan Dalam Syair Tersebut Jadi Untuk Mencari Nasihat Atau Disini Isinya Apa Kita Harus Perhatikan Dari Awal Sampai Akhir Karena Semua Untuk Syair Hampir Semuanya Isi Dari Awal Sampai Akhir Jadi Yang Tepat Nasihat Kepada Para Pemuda Supaya Memanfaatkan Waktu Dalam Hidupnya Karena Hidup Di Dunia Bersifat Sementara Jelas Sampai Sini Sudah Jelas Lanjut Lagi Ke Nama Berikutnya Ini Ada Gurindam Nomor 11 Dan 12 Jika Ingin Sukses Dalam Dagang Karakter Jujur Haruslah Dipegang Yang Baris Pertama Itu Bagian Soal Masalah Kemudian Yang Dua Jawaban Makna Kata Tercatak Miring Pada Gurindam Tersebut Adalah Karakter Yang Maksudnya Karakter Sama Art Dengan Jifat Kemudian 12 Nilai Moral Yang Terdapat Pada Gurindam Tersebut Jadi Kita Perhatikan Jika Ingin Sukses Dalam Dagang Karakter Jujur Harus Dipegang Jika Ingin Dalam Berdagang Kita Harus Jujur Sudah Jelas 13 Perhatikan Kutipan Sair Berikut Dengan Ilmu Engkau Terjaga Dari Suramnya Waktu Dan Masa Cemerlang Akan Senantiasa Menyinari Dirimu Di Masa Dewasa Ditanyakan Adalah Telah Struktur Penyajian Sair Yang Tepat Perhatikan Saja Nanti Kira-kira Mana I Setiap Bayi Terdiri Dari Empat Baris Sair Terdiri Dari Empat Baris Kemudian 8 Sampai 14 Sukukata Untung Saja Dengan Dua Ilmu Empat Engkau Enam Terjaga Sembilan 8 Sampai 14 Sukukata Itu Cara Untung Kemudian Bersajak A Kita Perhatikan Belakangnya Sama Engkak Kalau Sama Berarti Semua Baris Adalah Isi Iya Jadi Dari Sair Adalah Semua Baris Adalah Isi Beda Dengan Patun Yang Ber Satu Dua Sampiran Yang Tiga Empat Isinya Selanjutnya Untuk Nomor 14 Dan 15 Ini Bacanya Sama Ada Sair Ya Ini Kesekolah Luruskan Niatmu Tekadkan Hati Mencari Ilmu Tak Ada Rugi Belajar Tiap Waktu Supaya Baik Masa Depan Kemudian Selanjutnya Adalah Jika Kamu Memiliki Mimpi Datanglah Untuk Belajar Disini Bisa Jadi Bekal Untuk Diri Pasti Akan Berguna Di Masa Nanti Kalimat Ajakan Yang Terdapat Pada Sair Tersebut Ditandai Ini Ada Dua Sair Bisa Yang Berupa Ajakan 126 Yang Pertama Kesekolah Luruskan Niatmu Ini Mengajak Untuk Luruskan Niat Yang Kedua Tekadkan Hati Mencari Yang Kedatkan Datanglah Untuk Belajar Disini Datanglah Selanjutnya Untuk Nomor 15 Pilihan Pilihan Kata Bersifat Simbolik Yang Terdapat Pada Syair Tersebut Adalah Simbol Yang Namanya Simbol Mimpi Jika Kamu Memiliki Mimpi Mimpi Itu Simbol Dari Cita-cita Keinginan Kita Apa Kemudian Nomor 16 Ada Gurindam Sebelum Berbicara Pikir Dahulu Agar Tak Melukai Hati Teman Kalau Berbicara Semamu Tentulah Banyak Orang Yang Membencimu Struktur Pernyajian Gurindam Di atas Adalah Kita Harus Tahu Ciri-ciri Gurindam Itu Apa Ciri Gurindam Dua Baris Kalau Syair Dan Pantun Itu Empat Baris Gurindam Ciri Kacau Dua Baris Dalam Satu Baid Kemudian Terdapat Sepuluh Sampai Empat Belas Kukata Baris Yang Selanjutnya Bersajak AA Jadi Baris Satu Dan Dua Itu Sama Lima Sajak Nah Kemudian BB Berarti Baris Selanjutnya Yang Beda Lagi Belakang Lima Sama Tadi Kan Ya Jadi Intinya Baris Satu Dan Dua Itu Harus Sama Kemudian Baris Pertama Berisi Masalah Soal Itu Contohnya Sebelum Berbicara Pikir Dahulu Itu Kan Soal Nah Jawabannya Apa Agar Tak Melukai Hatim Selanjutnya Ini ada Guridam Juga Apabila Telinga Tertelihara Kabar Yang Jahat Dia Adalah Dirasa Jenis Kalimat Yang Digunakan Pada Guridam Di Atas Hubungan Syarat Namanya Syarat Apabila Jika Apabila Itu Berupa Hubungan Syarat Selanjutnya Nomor 18 Itu Pantun Kalau Anissa Sedang Menyanyi Semua Orang Pasti Terkesima Jika Corona Enyah Dari Muka Bumi Guru Dan Mulit Pasti Bersuka Cita Bantunya Teraastrukturnya Lagi Lagi Ini Teraastruktur Jadi Kalau Untuk Menaraast Struktur Kita Harus Tahu Jiri Jirinya Juga Seperti Apa Jawabannya Yang A Terdiri Dari Empat Garis Satu Baiknya 8 Sampai 12 Suhu Kata Tiap Baris Sajah Nya AP Baris 12 Sampiran Dan Baris Tiga Dan Isi Selanjutnya Nomor 19 Penghasil Fatih Di Yogyakarta Kalau Lah Brebes Penghasil Beras Berusahalah Terus Mengejar Cita Sambil Berdoa Dan Kerja Keras Kalimat Saran Namanya Saran Semacam Anjuran Yang Mana Yang Ketiga Berusahalah Terus Mengejar Cita Sarannya Harus Keinginan Kita Dikejar Coba Saran Berusahalah Saran Selanjutnya Nomor 20 Bacalah Pantun berikut Ke Kepontianak Baris Baris Pertama Dikosong Ini Lumpang Belum Disi Kemudian Baris Kedua Menjual Pohon Membeli Daging Banyak Harta Miskin Ilmu Bagai Rumah Tidak Berdinding Otomatis Kita Untuk Melengkapi Larik Yang tepat Melengkapi Yang jelas Rimanya Harus Disamakan Baris Satu Dan Tiga Banyak Harta Miskin Ilmu Ini Betulan Tinggal B Dan C Terus Kemudian Kita Pilih Yang B Dan Yang 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 B Tumbuh Merata Pohon Tebu Menjual Pohon Membeli Daging Nah Itu Maksudnya Kenapa Jawabannya Yang B Tadi Di baris Kedua Ada Bahas Pohon Otomatis Baris Pertama Sebelum Juga Bahas Pohon Seperti Itu Kemudian Nomor 22 Dermati Pantun Rumpang Berikut Kepalu Membawa Tomat Tiba Disana Harus Naik Kapal Baris Ketiga Dirumpang Baris Keempat Supaya Hidup Tidak Nyesal Larik Yang Tepat Seperti Tadi Kalau Baris Ketiga Pantun Pasangannya Pasti Baris Pertama Rimanya Harus Cocok Satu Dan Tiga Itu Menggunakan Huruf T Otomatis A Salah Tinggal Kita Cocokkan Supaya Hidup Tidak Nyesal Menentuk Menentuk Ilmu Harus Semangat Supaya Hidup Tidak Nyesal Jadi Laman Hidup Juga Perlu Ilmu Kenapa Menentuk Ilmu Menentuk Menentuk Ilmu Disesuaikan Dengan Baris Keper Pertama Kepalu Disitu Lebih cocok Palu Jadi Ilmu 23 Pantun Berisi Nilai Kehidupan Untuk Menanamkan Pentingnya Kesempurnaan Dalam Melakukan Pekerjaan Tuglunya Tuglunya Semacam Pengantarnya Temanya Pantun Yang Sesuai Tadi Ilustrasinya Pantun Nilai Kehidupan Menentukan Pentingnya Kesempurnaan Melakukan Pekerjaan Yang Ada Dengan Itu Yang Mana Parang Ditetak Ke Batang Sena Belah Buluh Taruh Temu Barang Dikerja Takkan Sempurna Bila Tak Menaruh Menaruh Ilmu Melakukan Bekerjaan Pentingnya Kesempurnaan Ada Takkan Sempurna Selanjutnya 24 Ada Syair Cita-cita Teruslah Ditanam Dalam Sanubari Yang Terdalam Belajarlah Terus Sampai Katam Nah Di Baris Keempat Di Rumpang Larik Yang Tepat Otomatis Ya Ciri Syair Harus Apal Ya Di Syair Terus Sama A A Semua M Semua Taruh Juga Harus M Otomatis Yang A Dan D Sama B Juga Sama Mudah Kan Sama Sair M Semua Terakhir Maksudnya Bersat Jaka Seperti Itu Nomor 25 Ada Ilustrasi Syair Digunakan Untuk Memberikan Nasihat Kepada Anak Supaya Rajin Belajar Belajar Itu Penting Karena Begitu Banyak Ilmu Tersedia Dan Itu Sangat Berguna Bagi Masa Depan Syair Yang Sesuai Dengan Ilustrasi Kita Baca Ilustrasinya Tadi Ada Hubungan Jawaban Harus Berhubungan Dengan Ilustrasinya Kalau Tidak Berhubungan Ilustrasi Pasti salah Jawaban Ini Yang Tepat Adalah Dengarlah Wahai Anakanda Rajinlah Belajar Sepanjang Masa Ilmu Tidak Pernah Habis Di Eja Sebagai Bekal Sepanjang Usia Hubungannya Dengan Ilmu Tadi Selanjutnya Nomor 26 Ini ada Gurindam Rumpang Baris Pertama Baris Soal Masalah Baris Kedua Nanti Jawabannya Barang Siapa Mengenal Akhirat Jawabannya Yang cocok Disini Dan Harus Rimanya Sama T Otomatis Di antara Jawaban A B C D Yang Terakhir Huruf T Yang B Tahulah Ia Di dunia Tidak Tersesat 27 Ini ada Ilustrasi Juga Gurindam Berisi Nasihat Untuk Patuh Terhadap Orang Tua Agar Hidup Selamat Gurindam Yang tepat Berdasarkan Ilustrasi Kata kunci Ada Nasihat Orang Tua Waktunya Jadi Hidup Selamat Jadi Yang C Dengan Ibu Hendaklah Hormat Supaya Badan Dapat Selamat Intinya Kalau Sesuai Dengan Ilustrasi Benar Kalau Tidak Sesuai Ya Salah Coba Yang Itu Apabila Banyak Penjalan Orang Tanda Tanda Dirinya Kurang Kan Tidak Pas Dengan Ilustrasi Jadi Diminta Selamat Ini Tanda Dirinya Kurang Kemudian Nomor Selanjutnya Boko Berkubang Di lumpur Yang Dingin Dengan Gembira Yang Pertama Ya Kemudian Setelah Puas Ia Pergi Ke Rumah Sapo Untuk Meminta Rumput Yang Ketiga Disana Ia Makan Sepuas Nyatan Pemikirkan Rumput Itu Persediaan Makan Kanan Bagi Keluarga Sapo Menjelang Petang Boko Kembali Masuk Kandangnya Dan Tidur Di Atas Jerami Yang Angat Itulah Boko Menghabiskan Waktunya Setiap Hari Tanpa Bekerja Nah Ditanyakan Watak Boko Pada Ketipan Tersebut Adalah Malas Jelasnya Berkubang Tiduran Tanpa Bekerja Itu kan Malas Berarti Lawar 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 Yang Terganggu Tidurnya Ia Memang Begadang Semalaman Untuk Mencari Makan Di Kebun Moki Yang Tengah Panen Duku Tokoh Utama Betit Yang Seri Diceritakan Disitu Dia Pelakunya Pipit Di awal Diceritakan Pipit Kemudian 30 Bacalah Kultipan Tekst Terita Fable Masalahnya Jiji terlalu Tinggi Untuk Melakukan Pekerjaan Yang Ditawarkan Padanya Jiji terlalu Tinggi Untuk Menjadi Conductor Bus Ketika Berdiri Di Dalam Bus Ia Harus Menekuk Leher Dan Ia Membuat Leher Nyeri Ia Juga Terlalu Tinggi Untuk Menjadi Sofir Truck Leher Terlalu Panjang Di Ruang Kemudi Saat Ia Tekuk Hidungnya Menentuh Kemudit Truck Sepertinya Aku hanya Cocok Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Luar Ya Ya Bumam Cici Pada Suatu Pagi Sambil Matanya Menerawang Memperhatikan Sekitarnya Temanya Apa Itu Ya Bekerja Sesuai Kemampuan Ya Jadi Sesuai Kemampuannya Apa Jangan Dipasakannya Selanjutnya Lala Si Anak Kerinci Baru Saja Keluar Dari Sarang Ini Adalah Hari Pertama Untuknya Bermain Bersama Anak Anak Binatang Lain Di Hutan Selama Ini Ia Hanya Bermain Sendiri Di Rumah Karena Malu Sama Teman Temannya Ibunya Menurutnya Keluar Dari Rumah Agar Bisa Mengenal Lingkungan Hutan Dan Penghuninya Dengan Begitu Lala Bisa Tumbuh Seperti Kakaknya Atas Tempat Berarti Dimana Jelas Di Baris Kedua Itu Ada Di Hutan Selanjutnya Nomor 32 Bajalah Kutipan Teks Fabil Berikut Di Taman Melati Ada Sekor Bulon Kecil Yang Sedang Disapa Dengan Nama Neon Ia Mempunyai Temannya Lebih Besar Dari Ukuran Badannya Pertemanan Mereka Abadi Bukan Hanya Persifat Sementara Neon Menyambut Pagi Yang Serah Dengan Loncat Sana Loncat Sini Bahkan Sampai Sore Ia Tak Akan Lelah Meloncat Ia Akan Memperlihatkan Kepintarannya Dalam Mengubah Warna Diunya Sesuai Dengan Tempat Yang Disinggahin Ratar Waktunya Mana Iya Pagi Hari Dan Menyambut Pagi Yang Cerah Di Baris Kedua Selanjutnya Selanjutnya Hanya Mudah Mudah Mandir Saja Tetapi Berlak Tengah Mencari Sumber Penghidupan Si Kura-kura Berusaha Menjelaskan Tetapi Serusa Tetap Marah Bahkan Serusa Mengancam Mengincak Tubuh Si Kura-kura Si Kura-kura Yang Cengkel Akhirnya Menantang Untuk Mengadu Kekuatan Betis Kaki Serusa Sangat Marah Mendengar Tantangan Si Kura-kura Untuk Madu Betis Ia pun Meminta Agar Si Kura-kura Menendang Betis Terlebih Dahulu Tendalah Sekerah Kerasnya Semampu Yang Engkau Bisa Lakukan Si Kura-kura Tidak Bersedia Melakukannya Katanya Jika Aku Menendang Petismu Engkau Akan Jatuh Dan Tidak Bisa Membalas Menendangku Sumbernya Itu ya Ditanyakan Nomor Tengah Dari Kutipan Teritah Tersebut Latar Suasana Suasana Bagaimana Iya Tegang Tegang Karena Tadi Perdepatan Sengit Antara Rusa Dan Kura-kura Nomor Selanjutnya Suatu hari Seekor kucing kota Datang menjenguk saudara Di desa Kucing desa Amat senang Dengan kedatangan Saudaranya itu Kucing kota Berbincang-bincang Mengenai pengalamannya Di kota Yang sangat Menyenangkan Dengan Makan Berbagai Makanan Yang lezat Kucing desa Tertarik Dengan Cerita tersebut Sehingga Ingin Ikut Ke kota Ia merasa Bosan Dengan ikan Asin Yang selalu Diberikan Tuhannya Mereka Berbincang Sampai Larut Malam Dan Tak Terasa Mereka Ketiduran Ketika Tidur Kucing desa Bermimpi Hidup Di sebuah Kota Kucing desa Bermimpi Berada Di sebuah Rumah Yang Cukup Besar Dan Mewah Ketika Mereka Masuk Kucing desa Kaget Dengan Aroma Yang sangat Enak Dan Penghuni Rumah Datang Dan Melihat Kucing desa Telah Berada Di Meja Makan Mengendus Makanan Mereka Dengan Penuh Amarah Penghuni Rumah Mengambil Sapu Lalu Memukul Kucing desa Kucing desa Merasa Ketakutan Dengan Kelakuan Penghuni Rumah Ia Berlari Menjauh Dan Bertemu Kucing Kota Amalat Apa Sudah Diteritakan Bayangan Hidup Mewah Tidak Sesuai Harapannya Selalu Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Memliki Tadi Harusnya Tetap Walaupun Inkan Asin Dikasih Tidak Dipukul Tadi Selanjutnya Nomor 35 Lino Adalah Sekor Macan Tutul Yang Terkenal Baik Hati Di Sekolah Alam Pinggir Hutan Teman Lino Senang Bermain Dengannya Karena Ia Ramah Pagi itu Lino Menunggu Ganji Untuk Berangkat Sekolah Lino Tahu Ganji Anak Yang Pemalu Sehingga Ia Masih Sering Minta Ditemani Ibunya Jika Ke Sekolah Pagi ini Lino Bertekad Agar Ganji Tidak Menjadi Pemalu Dan Berani Berangkat Ke Sekolah Tanpa Ibunya Berdasarkan Paparan Watak Tokoh Dan Latarnya Kutipan Tersebut Termasuk Kelapa Di bagian Apa itu Ini adaptasi Di adaptasi Dari Istilahnya Hidupan Manusia Dengan Tokohnya Binatang Selanjutnya Ini ada Ilustrasi Lagi Sudah Sudah Tidak Usah Didengarkan Omongan Cupu Yang Suka Mengecek Mu Nih Lihat Aku Bawain Makanan Lesat Untuk Mu Latih Menunjukkan Dada Daun Hijo Muda Yang Segar Cupu Memang Terkenal Dengan Kecantikan Sayap Sehingga Membuatnya Aku Latih Sangat Memahami Kalau Uli Suka Makan Jadi Setiap Uli Setelah Di Ecek Cupu Latih Selalu Siap Menghibur Dengan Kata-kata Yang Menenangkan Dan Tentu Saja Dengan Memberikan Makanan Kesukaan Uli Ditanyakan Berdasarkan Kemudian Pesan Jenis Fakulun Tersebut Adalah Tanpa Koda Tidak Ada Akhirnya Itu Tanpa Koda Nomor 37 Ini Ada Pokok Pokok Fable Nanti Yang Ditanyakan Urutan Pokok Fable Coba Kita Tela A Dibaca Dulu Sudah Sudah Dibaca Kita Urutkan Yang Telas Yang Yang Urutannya 5 4 3 2 1 Anjing Tersenyum Bahagia Karena Dia Telah Menemukan Makanan Meskipun Makanan Itu Dipegang Oleh Sekor Bangau Yang Besar Dia Sudah Tak Perlu Berjalan Lebih Jauh Lagi Untuk Mengisi Perutnya Yang Sudah Lapar Sa Anjing Mulai Mengeluarkan Jurusnya Untuk Merebut Makanan Tersebut Hei Burung Yang Indah Dan Cantik Kau Kelihatan Sangat Indah Ketika Bertengger Di Dan Itu Burung Bangau Tetap Menutup Parunya Dan Tidak Membalas Sahutan Anjing Ini Ada Ilustrasi Lagi Dengan Kecantikan Dan Kemolekannya Merah Muda Berharap Banyak Teman Yang Suka Berteman Padanya Namun Pada Kenyataannya Kawannya Banyak Yang Tidak Menyukainya Karena Kesombongannya Ia Tidak Menyadari Jika Keanguhannya Itu Membuat Mereka Jauh Merah Muda Sedih Karena Tidak Ada Satupun Teman Yang Mau Bermain Dengan Setiap Harinya Artinya Susah Memikirkan Itu Ia Hanya Bisa Melihat Teman Temannya Bermain Dari Kejauhan Sekali Ia Mengintip Dari Balik Kandang Ke Arah Temannya Yang Sedang Terpawa Bahagia Ringkasan Kutipan Papel Yang Tepat Yang Mana BCD E Nggak Ada Sampai D Saja Ia Yang Tepat Yang B Karena Kesemuanya Merah Muda Dijauhi Teman Temannya Semula Ia Berharap Banyak Teman Yang Menyukainya Karena Ia Cantik Dan Ia Sedih Karena Tidak Ada Satupun Teman Yang Mau Bermain Dengan Selan 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 Suatu Hari Di Saat Hampir Semua Hewan Sibuk Dengan Pekerjaannya Sehari Hari Seekor Berlang Tampak Leluasa Keluar Masuk Ke Sarang Temannya Kebiasaan Cenak Sudah Berulang Kali Ditegur Temannya Namun Ia Tetap Melakukannya Ketika Ia Sampai Di Kandang Kerbo Yang Hangat Ia Segera Merbahkan Dirinya Seakan Itu Tempat Dirinya Kerbo Yang Sedang Istirahat Sehabis Merupo Tidak Suka Dengan Kelakuan Belal Itu Isi Yang Dapat Disimulkan Dari Fakil Tersebut Adalah Jelas Itu Ceritanya Kita Harus Beretika Jadi Tidak Atilah Etika Saat Bertang Jadi Tidak Polisi Inak Sendiri Sebelum Dipersilahkan Nomor 40 Suara Itu Matahari Tempat Di Atas Pohon Pohon Yur Di Barat Sana Langit Mulai Berwarna Kekuning Murung Muri Masih Terbang Kesana Kemari Mencari Anaknya Yang Sejak Siang Tadi Belajar Terbang Tiap Tempat Ia Datangi Tapi Belum Jua Ia Temukan Itu Merupakan Bagian Apa Ini Jelas Bagian Orientasi Bagian Pendahunan Awalnya Selanjutnya Nomor 41 Ngungung Hanya Terdiam Sambil Memerhatikan Temanya Dari jauh Ia melihat Nging Tampak Begitu rakus Tubuhnya Yang gemuk Tampak Makin gempalo Merah Ia terus Menginggit Sang bayi Sambil Memicinkan Matanya Pada Ngung Seolah Mengeceknya Sebagai Tiba-tiba Sang bayi Menangis Dan ibunya Terbangun Mencari Penyebab Tangis Anaknya Sang Ibu Melihat Sekor Nyamuk Hingga Lekat Di Bibi Buah Hatinya Segera Tangannya Bergerak Kearah Nging Ngung Merasa Kasian Melihat Temanya Terancam Ia Berteriak Ruzal Mengingatkannya Saya Nging Nging Kekenyangan Dan Dia pun Tak Kuat Menerbangkan Badannya Kutipan Cerita tersebut Dalam Teks Fabel Termasuk Struktur Apa Komplikasi Sudah ada Muncul Masalah Ditu Akibat Tadi Ibaratnya Harusnya Gigit Itu Perlunya Tapi Karena Kenyangan Tidak Bisa Terbang Masalah Berikutnya Untunglah Saat itu Ada Seekor Kupu-kupu Yang Terbang Melitas Kemudian Kupu-kupu Menjulurkan Sebuah Ranting Ke Arah Semut Semut Peganglah Rat-rat Ranting Itu Nanti Aku Akan Mengangkat Ranting Itu Semut Memegang Rat Ranting Itu Si Kupu-kupu Mengangkat Ranting Itu Dan Menurunkannya Di Tempat Yang Aman Penggalahan Cerita tersebut Merupakan Bagian Resolusi Jadi Ada Masalah Dicarikan Solusinya Apa Semacam Pemecahan Masalah Jadi Ada Semut Semut Butuh Bantuan Tadi Kupu-kupu Menjulurkan Ranting Sebagai Solusinya Untuk Dia Bisa Berjalan Yang Semut Tadi Selanjutnya Nomor 43 Sejak Itu Kacil Menjadi Binatang Yang Sangat Baik Tak Lagi Berbuat Iseng Seperti Yang Pernah Elapan Pada Beruang Dan Binatang Binatang Lainya Memang Kita Harus Berhadapi Kalau Bertindak Jika Tidak Hati-hati Akan Selakan Jika Kita Hati-hati Akan Selamat Bahkan Bisa Menyelamatkan Orang Lain Kutipan Cerita Tersebut Dalam Teks Fafel Termasuk Struktur Bagian Apa Ya Jelas Itu Bagian Penutupnya Sejak Itu Kacil Menjadi Binatang Yang Sangat Baik Bukan Penutupnya Diceritakan Penampirnya Selanjutnya Nomor Pada Zaman Dahulu Di sebuah Telaga Di daerah Kalimantan Barat Tersebutlah Sekor Tupai Bersahabat Dengan Sekor Ikan Gabus Bersahabat Tersebut Sangatlah Kuat Pada Suatu hari Ikan Gabus Jatuh Sakit Badatnya Sangat Lemah Dengan Setianya Si Tupai Minum Hitumannya Sudah Beberapa Hari Ikan Gabus Tidak Enak Makan Makan Situ Tupai Berusaha Membujuknya Namun Si Ikan Gabus Hanya Mau Makan Kalau Diberi Makan Hati Ikan Yuk Orientasinya Bagian Apa Deskripsi Latar Itu Kan Ada Zaman Dalu Latarnya Latar Waktu Zaman Dulu Di Telaga Latar Tempat Kemudian Di Hutan Ini Nomor 45 Illustrasinya Beda Lagi Di Hutan Yang Rindang Hidup Seekor Anak Landak Yang Merasa Kesepian Landi Namanya Landi Tidak Mempunyai Teman Karena Teman Ternyata Terusuk Duri Tajam Yang Ada Di Badanya Maaf Landi Kami Ingin Bermain Dengan Tapi Durimu Sangat Tajam Kata Cici Dan Teman Temannya Tinggallah Landi Sendirian Ia Hanya Bersedih Mengapa Mereka Tidak Memperteman Dan Bermain Denganku Padahal Tidak Ada Sekor Pinang Tangkut Yang Pernah Tertusuk Duriku Gumang Landi Hari-hari Berikutnya Landi Hanya Melangun Di Tepi Sungai Ah Andai Saja Semua Duriku Ini Hilang Aku Bisa Bebas Bermain Dengan Teman Temanku Kata Landi Dalam Hati Landi Merasa Tidaklah Adil Hidup Selalu Dijauhi Teman Temannya Komplikasinya Diawali Dengan Apa Itu Konflik Batin Dalam Diri Landi Tadi Mengapa Dia punya Durim Jadi Teman Temannya Tapi Dia Menyakam Dalam Hati Konflik Batin Selanjutnya Nomor Laku 26 Beda Lagi Juga Fani Adalah Burung Nuri Yang Lincah Dan Pria Saat Terbang Yang Menyanyikan Lagu Laku Gembira Begitu Pula Saat Mencari Makan Tak Lupa Wajahnya Selalu Berseri Saat Bertemu Teman Temannya Ditanyakan Nomor 46 Ini Pengembangan Penopoan Fakul Tersebut Dilakukan Dengan Kegiatan Tokoh Deskripsinya Kegiatannya Dinyanyi Lagu Gembira Selanjutnya Nomor 47 Kalimat Yang Pertama Sang Kupu Bercerita Panjang Lepar Pada Silaba Hitam Bahwa Ia Sebenarnya Berasal Dari Ulat Yang Menakutkan Kedua Ketika Masih Dalam Untuk Ulat Teman Temannya Menjauhi Termasuk Sang Kantin Yang Tiga Dia Juga Bercerita Ketika Masih Menjadi Kepompong Ia Terus Dijek Oleh Si Jalat Jauh Namun Ia Bersabar Namun Ia Bersabar Sampai Sama Kuasa Mengubah Dirinya Menjadi Kumpu Cantik Seperti Sekarang Kesalah Menulisan Kata Sandang Yang Mana Itu Yang Ketiga Tadi Yang 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 Tadi Sang Kupu Kupu Kemudian Ada Lagi Sang Jadi Si Jalak Si Jalak Hijau Yang Nomoran 48 Ilustrasinya Sudulunya Kerbau Dan Si Jalak Kerbau Dan Si Jalak Bersahabat Sejak Lama Di Saat Kerbau Bekerja Si Jalak Dengan Setia Menemannya Ia Bertenggir Di Punggung Kerbau Sambil Mencari Kutu Bulu Sahabat Sesekali Ia Terbang Berputar Terputar Di Atas Lahan Pertanian Yang Sedang Dikam Ayo Semangat Kawan Sedulunya Jalak Dari Kejauhan Kerbau Menyambut Dengan Anugan Yang Mantap Langkahnya Pun Semakin Sikap Kerbau Menyambut Sana Terbang Yang Jauh Cari Makan Yang Banyak Kali Ditanyakan Kalimat Langsung Dengan Kalimat Pengiring Setelah Ketikan Ditunjukkan Oleh Kalimat Tidak Ayo Semangat Kawan Jelas Ciri Kalimat Langsung Adalah Tanda Petik Disini Nomor 49 Sang Belalang Heran Dengan Apa Yang Dilakukan Semut Lalu Ia Bertanya Kepada Salah Satu Semut Tentara Yang Sedang Berjaga Didekat Para Semut Bekerja Kenapa Kalian Membawa Makanan Yang Sangat Banyak Itu Masuk Kenapa Kalian Membawa Makanan Yang Sangat Banyak Itu Masuk Kesara Kalian Sang Semut Kami Melakukannya Agar Kami Tidak Kelaparan Saat Musim Dingin Tiba Perbaikan Kalimat Langsung Yang Dikaris Semut Menjawab Kami Melakukannya Agar Kami Tidak Kelaparan Saat Musim Dingin Tiba Perhatikan Ya Ya Yang Asal Ini Tidak 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 B Juga Tidak 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 Yang C Ini Tidak Serunya Ini kan Titik Disini Bukan Menyeru Ini ya Selanjutnya Yang Terakhir Nomor Delam Ini ada Ilustrasi Juga Setelah Berapa Lama Setelah Binatang Binatang Meninggalkan Gerat Seorang Pemburu Datang Ketempat Itu Melihat Ada Gerat Di Dalam Ia Langsung Membawa Tangkapannya Ke rumah Revisi Yang Tepat Dari Kesalahan Keluisan Kata Depan Pada Teks Tersebut Adalah Jelas Kata Ke Rumah Kalau Menunjukkan Tempat Kenya Dipisah Bukan Disamun Seperti Yang Dirangka Sebeni Demikian Pembahasan Soal Ini soal Tahun Kemarin Saya Coba Bahas Intinya Kalau soal Indonesia Soalnya Dan Cara Menyelesaikannya Hampir Sama Yang Berbeda Biasanya Hanya Ilustrasi Atau Bacanya Saja Semoga Mudah Dibahami Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh